Untuk tema besar pada webinar kali ini memiliki tema yaitu Pendampingan Digital Marketing PPDB Telekom School 2021 Namun, untuk acara opening webinar series pada pagi hari ini memiliki topik yaitu Menumbuhkan Jiwa Marketer Guru dan Karyawan Direkturat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bisa hadir di tengah-tengah kesibukan di weekendnya Karena Pak Kemas ini ada dua acara ya Pak ya Weekend ini, tapi Pak Kemas bisa menyempatkan hadir di sini Dan pembukaan akan disampaikan oleh Pak Kemas Coba ya saya intip dulu ya Oh ada ya PPM Khususnya dari pengabdian masyarakat Mendukung penuh Kegiatan pendampingan PPDB Telekom School ini Dan bahkan kami juga mendukung Apabila ada kegiatan lanjutan Dari kegiatan pendampingan PPDB Telekom School ini Dalam bentuk pendampingan Dengan tidak mengurangi rasa hormat Tidak bermaksud mengubah random juga Kiranya kalau dimungkinkan mungkin dari PSE Mbak Ayu atau Pak Yanu Ikut memberikan sambutan Ibu Oke baik Kami ikut hadir di sini Bapak Ibu pada pagi hari ini Nah sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak Telkom University Khususnya tim dari Abdi Mas yang sebelumnya D3 Digital Marketing Telkom University Nah sebelumnya Saya juga sempat cukup lama di admisi Telkom University Jadi cukup sering berintah Dan dampaknya terhadap orang lain Kesadaran terhadap diri kita sendiri itu sangat penting Bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri Merupakan modal yang sangat penting Yang harus dibekali atau yang harus dimiliki oleh seorang marketer Kenapa? Saya pribadi Saya pribadi jujur saja tidak pernah berpikiran Akan menjadi seorang marketer Tidak pernah berpikiran Tidak pernah membayangkan Akan menjadi seorang marketer Di suatu hari Di suatu saat Di suatu momen dalam hidup Semangat ya untuk mendapatkan ilmu Ijinkan saya untuk share screen ya Farhan ya Dan teman-teman panitia Ya Ibu Oke suara saya cukup terdengar ya Bapak Ibu ya Oke Baik sudah terlihat kah? Share screen saya Sudah Bu Baik ya Oke tadi Ibu Sri sudah menyampaikan bagaimana pentingnya kita mengenal diri Dia merasa salah itu atau merasa tidak tercapai optimalisasinya Itu adalah saat yang tidak bisa dikembalikan lagi Dan tentu saja akan merugikan baik bagi siswa maupun bagi orang tua dan bagi masyarakat Nanti ujung-ujungnya gitu ya Sehingga menurut saya ini sangat krusial, sangat penting Bagi kita di institusi pendidikan Untuk mengenal consumer kita Nah sederhananya saya coba sederhanakan Ketika kita bicara manusia Mengenal manusia Mengenal calon customer kita Mengenal orang tua dan calon siswa kita Sebenarnya kita bicara tentang tiga hal Yaitu head knowledge-nya Dan heart-nya Feeling-nya Bapernya ya Memang bapernya loh kalau nilis Selamat siang Bapak dan Ibu Mudah-mudahan masih semangat Terima kasih untuk buah narasumber sebelumnya Sangat luar biasa Ibu Sriwida Ninsi dan Ibu Dini Mantap materinya bu Baik Supaya tidak lama Kita masuk ke materi ketiga Ijin share screen Ada beberapa hal yang mungkin Memang sepertinya Sudah apa ya Kita sebelum-sebelumnya juga sudah Mengikuti banyak saran Atau Masukan dari Dosen-dosen dari TELU Ataupun Penyelenggaranya Kemudian kita Opening speech-nya Terus kemudian saya Karena Ini event besar nih Kemudian saya ngubungin Internasional office-nya TELU Dapatlah saya Dengan internasional office-nya TELU Dua Maswa Asing Untuk jadi Ininya Pembicaranya Untuk ujian praktik Nah Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Terima kasih Ibu dosen Terima kasih Ibu Marta Terima kasih Terima kasih Terima kasih.